Teman-teman tau gak, PMI menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor migas Yaitu sebanyak 159 triliun tiap tahun Oleh karenanya, PMI disebut sebagai pahlawan devisa negara Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun waktumu nonton video ini Oke, di kabar terbaru kali ini aku akan membahas soal postingan BP2MI BP2MI memposting dan menyatakan bahwa PMI adalah salah satu penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas Nah, bagaimana sih artikelnya? Mari kita baca bareng-bareng Nah ini, diperkirakan sebanyak 9 juta penduduk Indonesia bekerja di luar negeri atau menjadi PMI PMI itu istilahnya penghalus dari kata TKI Jumlah tersebut setara dengan 7% angkatan kerja di Indonesia Ya, tuh kalian bayangin kan Dengan jumlah tersebut, PMI menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor migas Yaitu sebanyak 159 triliun tiap tahun Oleh kanalnya, PMI disebut sebagai pahlawan devisa Ya, BP2MI nyebut kita ini sebagai pahlawan devisa tapi kita mau berangkat kok gak diberangkat-berangkatkan Ini gimana nih? Nah, kalau kita gak diberangkat-berangkatkan ya otomatis nanti devisa negara turun ya Oke, yuk kita baca artikel selanjutnya Minat menjadi PMI? Lihat dulu manfaatnya Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pekerjaan menggerak Indonesia PMI mengalami peningkatan Sekitar 9 juta penduduk Indonesia baik secara procedural maupun non-precedural Angka tersebut setara dengan 7% dari total angkatan kerja di Indonesia 9 juta ya, banyak sekali ya Menjadi PMI dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Baik bagi PMI sendiri maupun bagi perekonomian bangsa Menurut laporan World Bank, PMI dapat memperoleh penghasilan sampai 6 kali upah mereka di dalam negeri Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI dan keluarga Bagi para PMI, pekerja di luar negeri juga dapat memberikan peluang untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja Yang dapat diterapkan ketika kembali ke tanah air Seperti yang diterapkan di pemagangan ke Jepang Ya Alhamdulillah, BP2MI memperhatikan kita Sebenarnya adalah penyumbang terbesar kedua di jisan negara Sayangkan ya, 159 triliun tiap tahun uang masuk ke negara kita Sebenarnya dengan mengetahui sedemikian rupa Sebenarnya BP2MI segera bertindak di tahun ini agar bisa memberangkatkan CPMI-CPMI yang ingin bekerja ke luar negeri Karena seperti teman-teman ketahui Untuk penempatan ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Taiwan Itu masih tidak bisa diberangkatkan Karena faktor COVID ini sendiri Nah, seharusnya beliau segera mendesak Para pemerintah-pemerintah di sana agar segera membuka ya Seharusnya seperti itu Nah, dan mudah-mudahan Dengan dinyatakan seperti ini Kalau devisa negara terbesar kedua disumbangkan oleh PMI Semoga pemerintah segera bertindak cepat Agar di tahun ini PMI bisa menyumbangkan devisa lagi Setelah mereka diberangkatkan tentunya Kalau tidak diberangkat-berangkat Otomatis devisa negara akan menurun di tahun mendatang Oke, di kabar TKI kali ini cukup sampai disini Thank you yang teman-teman sudah nonton Jadi, aku disini mau nyampein Agar teman-teman PMI itu bisa membanggakan diri sendiri Karena kalian adalah pahlawan devisa Jangan menganggap enteng diri sendiri Atau jangan merendahkan diri sendiri Karena pahlawan devisa negara adalah pahlawan yang menyumbangkan Perekonomian dan memperbaiki perekonomian bangsa ini Kalian adalah pahlawan negara Oke, cukup sampai disini aja Thank you yang sudah nonton sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye, sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya